Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kaca patri memiliki harga yang relatif tinggi? Ada beberapa faktor yang membuatnya begitu istimewa dan bernilai tinggi. Mari kita telusuri rahasia dibalik keindahan dan harga yang tinggi ini. Pertama-tama, kaca patri bukanlah sembarang kaca biasa. Ia adalah hasil seni yang rumit dan memerlukan keahlian khusus untuk menciptakannya. Setiap potongan kaca dipotong keping demi keping, kemudian diberikan sentuhan tangan pengrajin yang berpengalaman. Proses ini memakan waktu, keteletian, dan ketelatenan yang luar biasa. Selain itu, kaca patri juga sangat tahan lama. Pengrajin menggunakan teknik yang khusus untuk mengikat potongan-potongan kaca bersama-sama dengan strip logam atau timah. Ini memberikan kekuatan struktural pada karya seni tersebut, sehingga kaca patri dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan inilah mungkin faktor paling penting mengapa kaca patri mahal. Nilai dan budayanya, kaca patri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah seni dan arsitektur. Selama berabad-abad, ia telah menjadi simbol kekayaan, keindahan, dan keagungan. Karya-karya kaca patri yang bersejarah seringkali menjadi artefak berharga yang dilestarikan dan dipamerkan di museum. Membeli kaca patri bukan hanya membeli sebuah benda, tetapi juga sepotong sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya. Jadi, ketika Anda memandang kaca patri dengan takjub, ingatlah bahwa di balik keindahannya terdapat usaha yang luar biasa. Keterampilan yang mengagumkan, keunikan yang tergantikan, dan warisan budaya yang kaya. Itulah mengapa kaca patri memiliki harga yang relatif tinggi. Ia bukan sekedar kaca, tetapi juga karya seni yang memancarkan keindahan abadi.